Intro Gak enak banget jadi anak panti Makan ngantri, mandi ngantri, semuanya ngantri Hmm, mendingan aku kerjain nih Dasar penakut belut dikila ular Sekarang, aku bisa makan sepuas ya Itu kan sisir Bukan yang takut bangga asik makan sendirian Kayaknya itu bukan ular deh Itu belut Wah iya, kurang asem tuh sisir Kita dikerjain Kita samperin ya Ayo Halo anak baru, jangan macem-macem ya lo Udah diajar, rame-rame biar tau diri Eh, kalian ngomong apaan sih? Sisir jahil bunda Semua kerjain kami Iya bu, tapi sisir ini memang jahilnya udah kelewatan Baru hari pertama masuk panti aja udah bikin masalah Berendem di bak mandi Sampai airnya kotor Kaki anak-anak tuh ya, kaki anak-anak tuh ya kalo lagi tidur Belum lagi mukanya tuh dicoreng-coreng pake areng Nah, ini lebih ngacok lagi, anak-anak lagi makan dilempar pake ular Ini, ini bukan ular, ini belut Yah, tetep aja anak-anak ketakutan Yah, perempuan sih Tapi nakalnya lebih-lebih laki Gimana kalo kita kasih pelajaran dulu Kita keluarin dulu dari panti Sudah, sudah, sudah Sudah biar Sisil saya urus Assalamualaikum Wow, rumah bunda Kinan keren banget Sayang, itu siapa? Ini Sisil ayah, anak panti Anak panti? Kenapa kau bawa kesini? Kalo ayah mengizinkan, bunda mau adopsi Sisil Asik, aku mau diangkat jadi anak Kita bicara disini ayah Selama ini kan kita belum bisa punya anak Siapa tau dengan mengangkat Sisil menjadi anak Bisa jadi pancingan untuk kita, Ayah Ibu pasti gak akan suka aku ngambil anak dari panti Yang gak jelas asal usulnya Tapi aku gak mau membuat Kinan kecewa Ayah, aku diem aja sih Ayah setuju gak kalo kita adopsi Sisil? Yaudah sayang Kalo menurut kamu memang itu yang terbaik Aku ikut Alhamdulillah, terima kasih ya Ayah Sisil Maaf ya Sisil, ayo saling dulu sama Ayah Kamu belum mandi ya? Kamu bau banget loh Sayang, mandi dong dia Kasian Tunggu ya Aisyah Ya Kak Ya, mudah-mudahan bener ya Anak itu bisa jadi pancingan buat kami punya anak Insya Allah orang yang menguliakan anak yatim Pasti semua doa-doa dan permintaannya dikabulkan oleh Allah Insya Allah Umi Serius banget baca bukunya Makasih Neng Udah bawa intai buat Umi Umi tau gak sih Kak Bagas dan Kak Kinar Mengangkat Sisil jadi anaknya? Ya Alhamdulillah atuh Neng Kalo gitu mah Bagas sama Kinar mengangkat Sisil sebagai anak angkatnya Apalagi Neng Sisil itu kan yatim piatu Pahalanya besar sekali loh Neng Mengangkat anak yatim itu jadi anak kita Rasulullah juga kan pernah bersabda Saya dan orang yang mengangkat anak yatim Hakada seperti ini nanti di syorkat Artinya seperti ini tuh gimana? Antara jari yang ini sama yang ini kan deket banget Allah juga pernah berfirman dalam Al-Quran Taukah kamu kata Allah Siapa orang yang dianggap pendusta agama Walaupun dia beragama Allah kemudian menjawab Orang yang dianggap pendusta dalam agama Yaitu orang yang menghardih kagangurusin Kalo bahasa Umi mah Padahal anak yatim itu kan memang dia tidak punya orang tua Jadi memang sangat butuh kasih sayang dari kita Dan juga Neng mohon maaf Jalan menuju sorga itu banyak Di antaranya kita bicara baik saja sama anak yatim Itu termasuk salah satu jalan menuju sorga Seperti itu keistimewaan anak yatim Sebahana Allah Umi Eh lupa jadinya Aisyah punya sesuatu ini buat Umi Apa tuh? Bentar ya Boleh 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kamu ajarin dia dong Cara makan yang bener Makan karena gak makan setahun Iya ya Nanti gue udah ajarin Cecil ya Astaga Apaan tuh Li apa tuh Tengah malem begini nonton TV Keras-keras Tengah Tengah Kamu harusnya tidur udah malem Bukannya nonton Macam berapa ini Ayah Ayah jangan marah-marah sama Cecil Kita harus sabar Padahal mendidik anak yatim Jangan marah-marah ya ayah Cecil Sekarang kamu tidur Nanti bangun subuh keciangan loh Kamu bawa dia kesini Pastikan ada bermasalah di panting Ayah Tengah Bentar nanti Iya ayah Bunda akan jagain Cecil Biar Cecil gak nakal Ini Aw bu Ini kok banyak Ini kok becek begini sih Aduh Aduh repot banget Aduh 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 Maaf bu Tadi Cecil gak sengaja Soalnya kan gak keliatan Udah bu biarin aja Anaknya gini tuh gak usah dikasih anti Oh kita sampe basah kayak gini Bentar Lain kali tuh liat-liat Ya bu maaf bu Masa orang tua kamu basahin begini Ada apa ini Nih kamu gak liat ibu sampe basah kayak gini Ini tuh gara-gara anak ini nih Pembantu kecil ini nih Kita jadi basah Dia bukan pembantu Dia anak angkat kami Apa Anak angkat Aduh Kamu tuh gimana sih Bu Kita bicara dalam aja bu ya Kok anak angkat berani sama ibu Liat dong baca ibu sampe basah begini Kamu tuh Todo Yang selamat menikmati